Intro Hai kawan-kawan saya Giyang, masih dengan Mr. Opik di pelajaran Matematika Kali ini Mr. Opik masih melanjutkan contoh soal dari jajar genjang Contoh yang ketiga, pada jajar genjang di bawah AB, tegak lurus dengan DE Terus BC, tegak lurus dengan DF Jika panjang AB-nya 12 cm Terus panjang BC-nya 8 cm Dan panjang DE-nya adalah 6 cm Yang dicari adalah tentukan panjang DF-nya Yang ini ditanyakan Pada video sebelumnya, Mr. Opik sudah menjelaskan bahwa Luas jajar genjang adalah apa? Alas kali tinggi Jadi kalau alasnya AB, maka tingginya adalah DE Terus kalau alasnya BC, berarti tingginya adalah DF Nah, artinya apa? Artinya adalah luas jajar genjang ini akan sama dengan alasnya jika alasnya ini, tingginya ini Dan jika alasnya BC, maka tingginya DF Jadi luas, luas pertama sama dengan luas yang kedua Luas yang pertama itu, Mr. itu artinya alasnya AB Dikali panjang, apa? Tingginya adalah D, DE Luas yang kedua jika alasnya BC Maka tingginya adalah DF Itu maksudnya ya Nah, sekarang kita masukkan angkanya AB-nya berapa? AB-nya 12 dikali DE-nya 6 Sama dengan BC-nya 8 dikali DDF Ya, kalau sudah 12 kali 6 berapa? Ya, 72 ya Sama dengan 8 DF Ya, maka DF sama dengan 72 dibagi 8 Berarti berapa DF-nya? DF-nya adalah 9 cm Gitu ya Terus yang keempat ya Di sini kamu lihat PQRS adalah jajar genjang Ya, nanti gambarnya seperti ini ya PQRS adalah jajar genjang Dengan panjang TR-nya adalah 22 cm Jadi dari sini ya Sampai sini itu 22 cm Di sini aja dua-duanya ya 22 cm Terus PQ-nya 7 cm PQ ini 7 cm Terus panjang QR QR-nya 25 cm Nah, tentukan panjang PT Nah, ini panjang PT-nya berapa? Nah, sesuai dengan sifat-sifat jajar genjang Panjang PG akan sama dengan panjang SR Berapa panjang SR-nya berarti? 7 cm Terus panjang QR-nya akan sama dengan panjang PS ya Kalau QR-nya 25 Maka PS-nya juga 25 Nah, sekarang Mister tanya kalian nih Dari T ke R itu 22 cm Berarti kalau T ke S itu berapa? Jika dipotong 7 cm Berarti tinggal dapat kalau dipotong Dikurangi, betul Jadi 22 kurangi 7 berapa? 15, Mister Iya ya, ini 15 cm Nah, kalau sudah kita mengerjakan PT-nya Pakai teorema Pitagoras Dulu waktu SD ya, kalian sudah diajari ya Teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku Ini kan visi miringnya Berarti untuk menjawab yang A Yang panjang PT Panjang PT PT sama dengan akar dari Sisi miringnya berapa? 25 Berarti 25, berarti 25 kuadrat kurangi sisi yang lain Yang ini ya, dari sini sampai sini Top ya Berapa nih? 15 ya 15 kuadrat Nah, berarti hasilnya 25 kuadrat itu 625 Kurangi 15 itu 15 kuadrat 225 Berarti hasilnya adalah Akar dari 400 Berapa akar 400? 20 Nah, jadi Panjang PT-nya adalah 20 cm Jadi di sini itu 20 cm Nah, itu untuk menjawab yang A Sekarang menjawab yang T gimana? Luas jajar genjang PQRS Luas itu kan alas Luas jajar genjang Alas kali tinggi Alasnya yang mana? Ya Engat ya Alasnya itu yang ini Ya Karena di sini tingginya ada Yang siku-siku nih ya Nih, tingginya tadi Berarti PT Kalau alasnya GR Ya Nanti tidak ada tingginya Ya Maka alasnya kita Apa? Ini aja ya Alas yang pendek aja PQ ya PQ ya Dikali Tingginya yang ada tanda siku-sikunya ya Berarti PT Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya PQ-nya 7 Ya Dikali PT 20 Ya 7 kali 20 Hasilnya adalah 140 cm Bersegi Nah, itu adalah Cara menjawab untuk soal nomor 3 dan nomor 4 Oke ya Belajar matematika asik bersama Mr. Opie Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.